Ya Allah Baiklah sahabat Draymond Di depan saya ini ada 2 parfum yang berbeda Di samping kanan saya ini adalah Tom Ode dari Surati Dan samping kiri saya ini Tom Arabian Ode dari Surati juga Pada kesempatan kali ini saya akan mereview persamaan dan perbedaan dari Kedua parfum ini Dan yang terakhir enak mana antara kedua parfum ini Sebelum saya melanjutkan video ini Bagi sahabat Draymond yang belum subscribe Silahkan subscribe terlebih dahulu Agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini Baiklah sahabat Draymond Dari kedua parfum ini Yang pertama kita lihat dulu warnanya Untuk Tom Ode ini berwarna kuning Ini kuningnya jelas sekali Seperti ada kuning tuanya Dan untuk Tom Arabian Ode ini berwarna kuning muda Ini seperti kuning bening Dan dari segi warna Tom Ode ini lebih tua warnanya Daripada Tom Arabian Ode Sedangkan untuk dari teksturnya Tom Ode ini teksturnya cair sekali Sehingga bisa menggunakan botol Tola yang roll on Dan Tom Arabian Ode pun ini Teksturnya juga sama cair Dan ini pun bisa menggunakan botol Tola yang roll on Untuk isinya Kedua parfum ini sama-sama berisi 3 ml Karena saya ini menggunakan botol parfum Tola yang 3 ml Dan untuk beratnya ini pun sama beratnya 20 gram Karena teksturnya sama Maka beratnya pun akan sama Pekal sahabat Draymond Pertama saya akan coba dulu dari Wangi Tom Ode Kita oleskan sedikit ke sini Lalu Saya usap-usap Dengan merata agar tercium dengan sempurna Masya Allah Sahabat Draymond Ini enak sekali ya Pertama disini saya cium dari Tom Ode ini Ada wangi gaharu yang kental Karena memang ini Variannya varian Ode ya Jadi gaharunya itu sangat terasa sekali Lalu disini ada aroma lada merah yang hangat Jadi ada hangatnya ya Dan setelah itu Disini ada aroma kayu cendana Dan juga ada wangi manis ya Sepertinya dari wangi amber ya Ada manisnya disini Cuma sedikit ya Jadi intinya Tom Ode ini ada wangi hangat Dan juga wangi gaharu Dan sedikit manis Ada manisnya sedikit Cuma keseluruhan ini enak Tom Ode ini Lalu sekarang saya akan coba wangi Tom Arabian Ode Ini warnanya lebih muda ya Daripada Tom Ode Oke Ini Tom Arabian Ode Saya gosok dengan Jari tengah Biar Tidak tersampur wanginya Oke saya cium Pertama saya cium Tom Arabian Ode disini Ada wangi kayu khas Arab ya Dengan sedikit aroma lavender Namun disini Saya merasa Wangi 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 Wannya ini lebih Kental ya Daripada Tom Arabian Daripada Tom Ode Tom Arabian ini Lebih kental Lalu ada aroma lavendernya Sehingga wanginya ini Terkesan Wangi Parpum Arab yang Modern ya Ini seperti wangi Parpum spray gitu ya Lalu disini juga ada aroma akar dari bunga Atau seperti aroma kayu-kayuan ya Ini kayak Kalau saya rasakan ini seperti Oud Kashmiri, Oud Nepali gitu Jadi Oudnya itu ada khas aroma kayunya Enak ya Dan disini juga ada wangi manisnya Seperti dari amber ya Sehingga aromanya ini terkesan soft ya Lembut ya Jadi kalau ada wangi manis, amber itu Jadi menjadikan wanginya ini lembut ya Jadi intinya perfume dari Tom Arabian Oud ini Wanginya soft dan arabic modern Jadi kalau mau wangi yang soft, yang lembut Dan juga ada terkesan aroma modernnya Nah pakailah Tom Arabian Oud Cuman dari kedua perfume ini Yang lebih wangi menyengat Ini Tom Oud Tom Oud ini wanginya lebih kuat Tapi kalau Tom Arabian Oud Ini wanginya ini lebih soft Lebih soft Kalau dari kejauhan Ya Tom Oud ini lebih tercium wanginya Karena ini lebih kuat wanginya Daripada Tom Arabian Oud Cuman saya udah coba Dari Tom Arabian Oud Ketika saya mereview dengan Dehan Oud Nah Tom Arabian Oud ini Kalau terkena air ya Dia seperti ada kerak-keraknya Warna putih Cuman wanginya itu tahan lama Tom Oud ini Tapi ini tuh ada bekasnya Kerak-kerak Warna putih Dan mungkin ini Karakternya dari Tom Oud Seperti itu ya Cuman kalau dari wanginya Memang Tom Oud ini Wanginya tahan lama Dan wanginya lebih kuat Daripada Tom Arabian Oud Namun kelebihan dari Tom Arabian Oud ini Wanginya lebih modern Dan ada aroma khas timur tengahnya Atau aroma arabiknya Ada di Tom Arabian Oud Namun kalau menurut saya Kalau saya pribadi Saya lebih memilih dari Tom Oud ya Karena ya lebih enak saja ya Daripada Tom Arabian Oud Namun ini kan penilaian yang subjektif Dan ini tidak menutup kemungkinan Ada orang lain yang mereview Lebih suka Tom Arabian Oud Daripada Tom Oud Dan perlu diperketahui Sahabat Telemon bahwasannya Kedua parfum ini merupakan Parfum murni bibit Tanpa campuran apapun Dan parfum ini adalah 100% bebas dari alkohol Parfum ini hanya digunakan Untuk pemakaian luar saja Apabila sahabat Telemon sudah membelinya Maka simpanlah di tempat yang kering dan sejuk Untuk menjaga kualitas dari parfum ini Sahabat Telemon yang sudah membeli Ya haraplah memperhatikan Umur dari parfum ini Adalah 1 tahun setelah dibuka Segelnya Namun kalau masih tertutup segel Ini umurnya 5 tahun dari tanggal pembuatannya Baiklah sahabat Telemon Mungkin cukup sekian Review saya dari Tom Oud Dan Tom Arabian Oud Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!